Anda menyaksikan Headlayus pukul 15 waktu Indonesia Barat, Pemirsa Gubernur Nusa Tenggara Timur, Victor Bungtilu Laiskodat bersama seluruh elemen pimpinan lintas instansi di Nusa Tenggara Timur mengajak masyarakat baik di tingkat daerah maupun nasional untuk bersama menjaga kebinekaan dan kedaulatan NKRI serta menghindari pemaksaan kehendak dan pendapat yang bertentangan dengan ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dukungan tersebut disampaikan melalui pernyataan sikap Gubernur NTT Victor Bungtilu Laiskodat bersama para bupati, wakil bupati, pimpinan TNI Polri di NTT, pemimpinan lintas agama, pimpinan perguruan tinggi, ASN, dan masyarakat. Beberapa poin yang disampaikan antara lain menolak sikap dan tindakan radikalisme, intoleransi, dan inkonstitusional terhadap hasil Pilpres 2019 serta mendukung penuh Presiden Joko Widodo dan Kiai Haji Ma'ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia terpilih 2019-2024. Sikap lain adalah mendorong para pemimpin bangsa dan masyarakat di tingkat nasional dan daerah bersama menjaga kebinekaan dan kedaulatan NKRI serta menghindari pemaksaan kehendak dan pendapat yang bertentangan dengan ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Mereka melihat bahwa situasi bangsa ini dengan demonstrasi yang terjadi sudah tidak lagi demonstrasi murni karena ada yang berniat untuk menurunkan Presiden sebagai Presiden yang sah. Dan tidak ada kesalahan Presiden untuk itu secara konstitusi. Karena itu kita berkumpul di sini untuk menolak setiap gerakan-gerakan yang dianggap untuk mencederai bahkan merusak persatuan dan kesatuan bangsa yang ingin menjatuhkan pemerintahan yang sah.